Selamat siang anak-anak yang terkasih Terjumpa lagi dalam pembelajaran TIK pertemuan yang kedua Pada kesempatan ini kita akan membahas Dan kita mengenal lebih dalam apa itu blog Anak-anak yang terkasih Blog sendiri bisa diartikan bahwa Blog itu adalah sebuah website Yang konten atau isinya itu berisi Yang bersifat personal Jadi ketika kalian sebagai pribadi Ingin membuat website pribadi Berisi tentang kehidupan pribadi Perjalanan hidup Atau bercerita Mengisi artikel dan lain sebagainya Maka itu bisa dikatakan sebagai blog Nah Menurut beberapa sumber Seperti yang tertera di presentasi Blog itu merupakan website Yang mengandung konten personal Dalam bentuk artikel, foto, link website Yang ditulis oleh penulis blog Secara blog Nah blog pertama kali Itu dipopularkan oleh blogger.com Oleh Evan William Yang kemudian dibeli oleh Google Untuk dikembangkan sampai sekarang Evan William Fasilitas Karena dikembangkan oleh Google Yang di dalamnya banyak sekali Fitur-fitur tambahan yang bersifat gratis Nah blog sendiri Memiliki fungsi antara lain Itu bisa sebagai media publikasi Bisa sebagai kampanye Kemudian penyampaian program-program Media dan perusahaan Beberapa blog itu ditulis oleh personal pribadi Dan ada juga yang bekerja sama Jadi beberapa personal itu memiliki satu blog Dan mereka bisa menulis bersama-sama Nah kita mengenal istilah blog gospel Bagaimana seorang penulis blog itu secara bersama-sama Menjadi viral dan trending Itu bisa dikatakan sebagai blog storm atau badai blog Nah itu terjadi dulu dan sekarang Seperti Youtube Seperti Twitter Seperti Instagram Nah Blogger sendiri memiliki komunitas Kota Malang juga ada komunitas blogernya Kemudian Jakarta, Jogja, Bali Dan bahkan di luar negeri juga ada Nah para blogger ini bertemu dalam komunitas Untuk memahas bagaimana mereka mengembangkan konten Ataupun mengembangkan blog mereka sendiri Untuk bergabung Dalam komunitas itu ada syaratnya sendiri Biasanya Bahan daerah Seperti yang tadi Pak Andi katakan Bahwa ada Bali, Malang, Jakarta, Indonesia Jenis blog Blog itu bermacam-macam Jadi ada blog politik, ada pribadi, ada pertopik Kesehatan, blog agama, pendidikan Nah kalau blognya Pak Andi itu Blog pendidikan Kalian juga bisa mengakses disana nanti Blog lontogodong, ada teknologi dan pendidikan Banyak sekali blog-blog kalian bisa melihat Yang terkenal itu Seperti pada gambar belum dilihat Masakan juga ada Militar, parenting, dan lain sebagainya Nah Budaya populer pada blog Antara lain adalah ada istilah nge-blog Atau blogging Bagaimana blogging itu adalah Blogger mengisi kontennya secara rutin Kemudian memperbaiki layout Supaya tampilannya lebih indah dan lebih baik Sehingga pengunjung itu tidak bosan untuk mengunjungi blognya Kemudian ada istilah blog-blogging Blog-blogging sendiri adalah Pemilik blog Itu saling mengunjungi Misalkan Pak Andi memiliki blog Kemudian temannya Pak Andi punya blog Itu Pak Andi akan mengunjungi kesana Dan kemudian meninggalkan komentar Meninggalkan jejak disana Kemudian meninggalkan link Memberikan link wajahnya Supaya Blogger lain itu bisa melihat Atau mengunjungi blog Masing-masing blogger Dan biasanya ada istilah-istilah khusus Jika ingin dibunjungi Nah yang menarik Bahwa blog ini juga bisa menghasilkan Bisa mendapatkan atau mendatangkan Keuntungan finansial Dengan bekerja sama dengan perusahaan lain Karena blog kita itu ratingnya tinggi Sering dilihat orang Sehingga kita diajak afiliasi Bekerja sama untuk Meniklankan perusahaan atau produk tersebut Nah yang sedang keren-kerennya itu adalah adsense Sebelum ada youtube Begitu dulu kita mengenal adsense Nah sekarang digunakan juga untuk youtube Macam-macam platform pada blog Macam-macam platform blog Kita tidak usah membahas blogger Karena di awal sudah Pak Andi Sebutkan secara blog dan pengembangannya bagaimana Kita awali dengan WordPress Nah ini juga Bagus WordPress ini platformnya Dan banyak digunakan Selain sebagai blog itu sebagai website Termasuk sekolah kita memiliki website Yang dibentuk Dibuat Dari WordPress Pak Andi sendiri yang Dulu Dan sampai tahun ini Yang mengelola blog Dan membuatnya Dari WordPress Nah Platform WordPress ini ada yang gratis Ada yang berbayar Nah Bagusnya WordPress ini memiliki Plugin-plugin Yang Berguna Atau bisa kita istilahkan Fitur-fitur tambahan Yang bisa memperindah Atau menambahkan Menu-menu baru pada WordPress Ini sangat membantu Bagaimana mengembangkan WordPress Kemudian Medium.com Medium.com adalah Platform penulisan Sama dengan WordPress Juga ada yang gratis Nah ini Yang mengembangkan Juga Pengembang dari blogger Dan Twitter Yang sudah Keluar Kemudian mengembangkan Medium.com Yaitu si Evan Tampilannya seperti apa Nanti kita Saksikan Nah Ventsu.com Ini Khusus untuk Jurnal-jurnal online Itu bisa ditulis Di sini Karena dia Seliri juga Memiliki Jargon Your private online Jurnal Jadi Kalau Kalian nanti ingin Menulis jurnal Ini diterbitkan Bisa menggunakan Ventsu.com Dan ini bisa Dikategorikan juga Sebagai blog Kemudian Website.com Ini Website yang cukup menarik Dan dia Dikhususkan Untuk Website Dan Kalau Kalian Sebagai Pribadi Ingin Membuat Blog Pribadi Menggunakan Website.com Juga Bisa Website Profesional Seperti Company Profile Kemudian Ada Webly.com Nah ini Sering Diiklankan Bahkan Diiklankan Di Youtube Ini Adalah Juga Website Builder Yang Sangat Lengkap Bagaimana Bisa Menyusun Website Tanpa Melakukan Coding Sangat Sederhana Nah Di Webly Ini Juga Tersedia Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Tambahan Seperti Pencetrolan Akutansi Dan Chatting Kemudian Wix.com Ini Juga Website Builder Juga Yang Simple Dan Mudah Kemudian Juga Sudah Banyak Dikumakan 100 Juta Orang Di Dunia Ini Menggunakan Wix.com Dan Disini Tersedia Template Template Sehingga Kalian Tidak Perlu Membesar Dari Awal Tinggal Mengambil Template Templatenya Kita Tambahkan Pada Wix.com Pada Website Yang Kita Buat Tidak Kita Sudah Sudah Jadi Nah Yang Terakhir Adalah Tambor .com Nah Ini Platform Ini Juga Kontroversi Dengan Negara Kita Karena Sempat Di Blogger Dua Kali Oleh Pemerintah Kita Karena Konten Dari Blogger Dianggap Melanggar Undang Undang Negara Kita Nah Gambar Ini Ternyata Menjadi Idola Di Beberapa Blogger Karena Memberikan Banyak Sekali Fasilitas Visualisasinya Sangat Mudah Menarik Kemudian Tampilan Bagus Gambar Video Musik Dapat Ditampilkan Dengan Mudah Nah Anak Yang Terkasih Sekarang Kita Akan Mengunjungi Platform Blog-blog Yang Sudah Pak Dijelaskan Kita Akan Melihat Seperti Apa Tampilan Kita Akan Mengunjungi Blogger.com Ini Tampilan Dari Blogger.com Sangat Mudah Dan Ini Didukung Oleh Google Kita Akan Melihat Contoh Dari Blog Yang Dibuat Dari Blogger Blogger.com Nah Ini Blognya Pak Andi Yang Dibuat Dari Blogger.com Dulu Ini Sebelum Pak Andi Mengganti Menjadi .com Dulu Di Belakangnya Pasti Ada Tulisan Blogspot.com Itu Adalah Versi Kreatis Dari Blogger.com Nah Kemudian Wordpress Tampilannya Seperti ini Bisa Kalian Lihat Nah Dulu Pak Andi Membuat Website Ini Itu Dari Wordpress.com Medium.com Ini Adalah Blog yang Dikembangkan oleh Evan William Pembuat Blogger Dan Pembuat Twitter Tampilannya Tampilannya Seperti ini Sangat Mudah Dan Bagi Pengguna Itu Tidak Meminggungkan Ini Adalah Tampilan Dari Wix Wix Dot Com Website Builder Tumblr Tambah Tampilannya Seperti ini Ini Yang Seperti Larang Dementara Kita Tampilan Yang Menarik Juga Nanti Kalian Bisa Mencoba Sendiri Demikian Anak Yang Bisa Pak Andi Disampaikan Pada Materi Pengenalan Blog Nanti Kita Akan Mendalami Lagi Di Pertemuan Pertemuan Yang Berikutnya Semoga Sehat Tetap Semangat Dalam Belajar Sampai Berjumpa Di Pertemuan Berikut